ya oke teman-teman untuk membuat bumbu kacang kita kasih itu bahan-bahan ini dulu ya ada kacang yang udah digoreng 1,4 kg terus ada bawang merah 2 siung bawang putih 2 siung terus ada cabe rawit 20 biji 2 lembar daun salam seujung sendok makan garam terus seujung sendok makan penyedap rasa ada setengah gandu ya kalau di Sunda setengah gandu bawang merah ya gula merah bawang lagi ke satu bungkus masako dah lanjut kita blender dulu ya selamat menikmati ya ini yang udah di blender ya seperempat kacang goreng oke selanjutnya kita blender bumbu-bumbunya dulu ya ini blender bekas goreng eh bekas kita blender kacang barusan bawangnya sama cabe kita blender ini usah dikasih air ya teman-teman sekarang kita kulit up kita kulit up seperempat ketika aku juga dokir teperempat selamat menikmati lanjut kita tunggu oke untuk bungu yang udah tadi kita blender sekarang kita tumis ya guys oke api sedang aja oke 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 kalau udah bau wangi kita masukkan daun salamnya yang dua lembar tadi mantap oke setelah bumbunya agak matang masukkan air satu gayung ya satu gayung sisa-sisa yang tadi kita masukkan juga oke api boleh digedain ya terus masukkan gula yang setengah tadi biar sampai cair oke kalau gulanya udah larut kita masukkan kartangnya yang tadi udah di blender ya suka semua ini terus dikocek-kocek ya sampai nanti airnya surut dan keluar minyak kalau mau awet ini di rebus pakai api sedang aja ya kira-kira 20 menit matang matang aduh wangi banget ini wangi banget ini oke oke kalau udah airnya surut kita masukkan garam sama penyit aku rasanya terus masukkan satu bungkus serai eh masa kok rasa sapi udah wangi banget ini nah udah kayak gini kita kecilin lagi apinya biarin nanti sampai keluar minyak kecangnya biar awet ini sekitar 10 menit lagi beres ya biar warnanya bagus kita tambahin kecap sedikit kelihatan warnanya kelihatan warnanya oke ini udah matang ya kita tinggal tunggu bentar lagi biar minyaknya keluar minyak dari kacangnya yang lebih burih ini cantik banget cantik banget ini minyaknya udah keluar ya ini tandanya udah mateng udah kita matiin kompornya nanti tunggu dingin dimasukin ke wadah yang ini kebaskong kita masukin ke wadah yang lebih cantik enak banget ini teman-teman ya 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 ya